Pemerintah 13 anggota geng motor yang terkenal sadis di Kabupaten Cianjur ditangkap dan dibuat malu Satuan Reskrim Polres Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi mengembangkan belasan senjata tajam dan dua sepeda motor hasil begal pelaku. Inilah 13 anggota geng motor di Kabupaten Cianjur yang dibuat malu Satuan Reskrim Polres Cianjur. Gelar perkara sengaja digelar di tempat umum di Bundaran Hypermart, pinggir jalan Abdullah Binuh agar menjadi tontonan warga Cianjur. Geng motor Moonraker, XTC dan FGR terkenal sadis dalam beraksi. Para pelaku ditangkap Satuan Reskrim Polres Cianjur di berbagai tempat di wilayah Cianjur. Anggota geng motor ini juga terkenal sadis dan tak pilih-pilih dalam beraksi. Menurut Kabupaten Cianjur AKB Pesolia, saat beraksi para pelaku selalu membawa senjata tajam untuk menakut-tangkuti korban. Para pelaku juga tak segan-segan melukai para korban. Setelah korban terkapar, para pelaku langsung mengambil motor korban. Bu, mereka modusnya gimana sih Bu? Modusnya berarti mereka itu merebut motor korban dengan mengacung-acungkan senjata atau sedang duduk-duduk di ancam-ancam kemudian motor diambil kemudian sama-sama mengendari motor ataupun yang korban sedang duduk, main bacok terus lari. Selain itu, Kabupaten Cianjur menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku geng motor dan akan terus memberantas aksi geng motor di Kabupaten Cianjur. Dari aksi pelaku, ada empat korban yang terluka bacok dari empat titik lokasi yang berbeda. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan belasan senjata tajam dan dua sepeda motor hasil pencurian para pelaku. Ketiga belas pelaku di jelat pasal yang berbeda-beda, mulai dari kasus penganiayan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas sembilan tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV